Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nikmat Islam adalah sebuah nikmat yang tidak akan tertandingi oleh dunia dan seisinya Sebuah sejarah membuktikan yang tidak akan ada habisnya jika dibahas Di antara banyaknya sejarah adalah sejarah seorang pesatria yang namanya selalu kekal dalam ingatan muslimin Seorang sahabat mulia yang kisahnya dapat menjadi motivasi bagi manusia di muka bumi Dan seorang sahabat Radallahu Anhu yang sangat berjasa dalam agama ini Beliau Radallahu Anhu bernama Ikrima Terima kasih telah menonton! Iqrimah Radallahu Anhu adalah anak dari pimpinan Quraysh yang sangat memusih Nabi SAW Yang bernama Amru bin Hisham atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Jahal atau Bapak Kebodohan Karena semasa hidupnya ia telah banyak melihat mu'zizat dan kebenaran agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Namun karena hal duniawi ia pun enggan menerima agama Islam Bahkan menjadi manusia yang sangat keras dalam menentang Nabi SAW Oleh karena itulah ia digelari oleh Nabi SAW dengan gelar Abu Jahal atau Bapak Kebodohan Allah SWT berfirman dan begitulah telah kami adakan bagi tiap-tiap Nabi Musuh dari orang-orang yang berdosa Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 31 Seringkali Rasulullah SAW dan para sahabat Radallahu Anhum mendapat gangguan yang sangat kuat Namun suatu hari Rasulullah SAW berdoa Ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu diantara dua lelaki yang paling engkau sukai Yaitu dengan Amru bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab Adis Ruwayat Ahmad dalam musnadnya Hingga Allah pun mengabulkan doa Nabi dengan masuk Islamnya orang yang paling baik dari keduanya Yakni Umar bin Khattab Radallahu Anhum Dan membiarkan orang yang paling jahat dari keduanya Yakni Amru bin Hisham atau Abu Jahal Permusuhan terhadap umat Islam yang ditunjukkan Abu Jahal Mengalir dalam keperibadian ikrimah Ikrimah yang terkenal sebagai kesatria tangguh diantara pemuda Qurais lainnya Harus menerima pandangan sang ayah untuk memusuhi Islam Terlebih lagi saat sang ayah terbunuh dalam perang Badar Permusuhannya pun memuncak Yang awalnya permusuhan tersebut agar sang ayah bangga berubah menjadi dendam Berbagai cara pun dilakukan untuk menghancurkan kekuatan umat Islam Dan meredam dakwah Nabi SAW Seperti yang terjadi dalam perang Uhud Dimana ikrimah menjadi pasukan inti Qurais bersama Khalid bin Walid Mempora-porandakan pasukan muslimin yang tengah lengah Karena pasukan pemanah yang tidak taat akan perintah Nabi SAW Namun kemenangan tak sempurna itu harus berakhir Karena setelah usai perang Uhud Rasulullah SAW Memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Qurais Pimpinan Abu Sufyan Dan membuat mereka kembali ke Mekah dengan keadaan malu Tidak hanya itu Hal serupa pun terjadi dalam perang Khanda Dimana ikrimah dan Amru bin Wood Memacu kudanya dengan sangat cepat Untuk menantang duel kaum muslimin Maka majulah sahabat mulia Ali Radiyallahu Anhu Dan dapat mengalahkan Amru bin Wood dengan kehendak Allah Gemah takbir pun menggelegar Melihat hal itu ikrimah mendapat kukulan mental Dan membuatnya harus melarikan diri Akan tetapi Rasa dendam dan amarahnya masih sangat berapi-api Hal ini dibuktikan saat Rasulullah SAW Berhasil menaklukkan kota Mekah Ikrimah bersama sahabat lainnya Seperti Safwan bin Umayyah Suhail bin Amr Dan seorang lelaki dari Bani Bekor Yang bernama Hamash bin Qais Namun perlawanan kecil ini dapat dihalal oleh Rasulullah SAW Lewat seorang yang dijuluki pedang Allah yang terhunus Dan panglima perang tak terkalahkan Ya, dialah Khalid bin Walid Radiyallahu Anhu Yang membuat ikrimah dan sahabat-sahabatnya melarikan diri Sehingga mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW Mengumumkan sembilan orang yang diizinkan untuk dibunuh Salah satunya adalah dirinya Maka ikrimah pun melarikan diri ke Yaman Namun kehendak Allah lewat sang istri Ummu Hakim Radiyallahu Anha Yang meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah SAW Agar suaminya tidak lagi menjadi target Menjadi asbab hidayah masuk islamnya ikrimah Radiyallahu Anhu Dengan penuh perjuangan Ummu Hakim pun menempuh jarak yang jauh Demi memulangkan sang suami yang kelak menjadi kesatria tangguh umat ini Di waktu yang sama Sebagian ahli sejarah menuturkan bahwa Saat itu ikrimah sudah menaiki kapal Dan hendak berangkat ke Yaman Di tengah perjalanan Kapal mereka dihadang oleh ombak yang besar Yang memaksa mereka harus kembali lagi ke tempat semula Dan terucaplah nahkoda kapal dengan ucapan Sesungguhnya hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan kita dari ombak ini Ucapan ini sangat berbekas di hati ikrimah Dan hatinya pun mulai tersentuh dengan agama yang mulia ini Singkat cerita Berjumpalah Ummu Hakim dengan sang suami Dengan usaha dan cobaan yang dialaminya Di tengah perjalanan Ikrimah suami Ummu Hakim hendak menyentuh sang istri Namun Ummu Hakim menolak ajakan ikrimah Dan berkata dengan perkataan yang sangat menusuk hati Wahai ikrimah Sesungguhnya kamu musyrik Sedangkan aku muslimah Allah telah mengharamkan diriku atasmu Inilah perkataan Ummu Hakim Yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap wanita muslim di dunia Agar mereka faham Mereka lebih berhati-hati dalam memilih pasangan Bukan karena cinta ataupun harta Tetapi karena agama Singkat cerita Mereka pun terus berjalan kembali ke Mekah Sementara itu Rasulullah SAW Berdiri di hadapan para sahabat Radio Lawu Anhum dan bersabda Sesungguhnya ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu Dalam keadaan beriman dan berhijrah Maka janganlah kamu mencelak ayahnya Karena mencelak orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup Walaupun celakan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati Hadis Ruhat Bukhari Singkat cerita Sampailah ikrimah dan disambut baik oleh Rasulullah SAW Dengan sebaik baik sambutan Beliau bersabda Selamat datang pengendara yang berhijrah Ikrimah menjawab Aku mendengar bahwa engkau telah menjamin keamananku wahai Muhammad Ya sungguh kamu aman Jawab Rasulullah SAW Untuk apa kamu mengajakku Tanya ikrimah Untuk menyembah Allah yang Maha Esa Tiada sekutu baginya Melaksanakan sholat Membayar zakat Menunaikan puasa Dan berhaji di baitullah Kata Rasulullah SAW Ikrimah berkata Demi Allah Engkau tidak mengajakku Kecuali kepada kebenaran Dan engkau tidak memerintahkanku Kecuali kepada kebaikan Ikrimah mengulurkan tangan Dan bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah putusan Allah Ikrimah berkata Wahai Rasulullah Aku memohon kepadamu Untuk mengampuniku Atas setiap permusuhanku terhadapmu Setiap jejak langkahku Setiap kesempatan Aku bertemu denganmu Dan setiap perkataan yang aku ucapkan Di hadapanmu Atau tidak di hadapanmu Rasulullah SAW Berdoa untuk ikrimah Ya Allah Ampunilah setiap permusuhan Yang dilakukan terhadapku Setiap jejak langkahnya Yang ia inginkan Untuk memadamkan cahayamu Ampunilah perkataan yang diucapkan Guna merendahkan mertabatku Baik ketika dia berada di hadapanku Maupun tidak di hadapanku Ikrimah berkata Wahai Rasulullah Tidaklah aku mengeluarkan Satu hartapun yang telah aku gunakan Untuk memusuhimu Kecuali aku juga akan mengifakkan Harta yang sama di jalan Allah Setelah masuk Islam Ikrimah radiallahu anhu Lebih banyak menyempatkan diri Dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Dan berjuang bersama para sahabat lainnya Beliau radiallahu anhu Seringkali merasa bersyukur Karena Allah masih menyelamatkannya Dari kematian Sebelum hidayah menyapa Hatinya sangat lembut Dalam menerima kebenaran Dan tetesan air mata Selalu membasahi pipinya Sambil memeluk kitab suci Dengan rasa yang bersyukur Kitab Tuhanku Kitab Tuhanku Dan selalu beliau bersumpah Dengan ucapan Demi zat yang menyelamatkanku Dalam perang badam Inilah sahabat mulia Yang kisahnya menjadi motivasi Dalam tinta emas sejarah Keberanian dan kepiawayannya Dalam berperang Menjadikan ia salah satu prajurit Yang sangat ditakuti lawannya Ketegasan yang dimilikinya Selalu menjadi acuan Bagi para prajurit muslimin Dalam membela agama ini Seperti saat muslimin Mampu mendobrak Dan menggulung Kekuatan pasukan romawi Dalam perang yarmu Peristiwa yang mengujudkan Sebuah peradaban besar ini Tak luput dari kiprah Sahabat mulia Ikrimah radiallahu anhu Saat itu Kau muslimin Pimpinan Khalid bin Walid Radiallahu anhu Hampir saja Menuai kekalahan Karena gelombang pasukan romawi Yang begitu besar Namun di tengah Keadaan yang sulit Bangkitlah ikrimah Bagai singa yang buas Dan berkata Minjirlah wahai Khalid bin Walid Biarkan aku menubus Apa yang telah aku Dan ayahku lakukan Dulu aku memusuhi Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Apakah sekarang Aku akan lari Dari pasukan romawi Demi Allah Tidak Selamanya Tidak akan terjadi Ikrimah berteriak Siapakah yang akan Membanyak aku Untuk syahid Bangkitlah pamannya Haris bin Hisham Dan juga Durar bin Al-Ajwar Serta Diikuti 400 pasukan muslimin Lainnya Maju menyerang Tanpa ada Beban ketakutan Di dada mereka Bagaikan singa yang buas Ikrimah Dan para sahabat Radallahu anhum Terus menerobos Barisan pasukan romawi Dan mempora Perandakan kekuatan Mereka Hingga Allah pun Memberi kemenangan Singkat cerita Saat peperangan Itu pun berakhir Sang singa Buas Ikrimah Didapati tergeletak Dengan 70 tikaman Di tubuhnya Di samping beliau Terdapat sahabat mulia Al-Harith bin Hisham Dan Ayyash bin Rabi'ah Yang juga tergeletak Al-Harith memanggil-manggil Untuk meminta air Karena sangat kehausan Saat air itu Hendak diberikan Al-Harith melihat Ikrimah juga sangat kehausan Dan beliau pun berkata Berikanlah air itu Kepada Ikrimah Saat hendak diberikan Ikrimah juga melihat Ayyash sangat kehausan Beliau pun berkata Berikanlah air itu Kepada Ayyash Ketika hendak Memberikan air Kepada Ayyash Sang pemberi air Melihat Ayyash Sudah tidak bernyawa Bergegas ia Menghampiri Ikrimah Dan Al-Harith Untuk diberikan air Namun Allah Menghendaki mereka Pun syahid Inilah kisah singkat Di antara manusia terbaik Yang pernah terlahir Di dunia Sebuah kemuliaan Yang indah Dibalik hidayah Yang Allah berikan Dan sebagai bentuk Perhatian kepada kita Betapa dahsyatnya doa Oleh karena itu Janganlah kita terlupa Untuk menyisipkan doa-doa Untuk saudara-saudara kita Di Suriah Palestina Rohingya Uyghur Dan daerah lainnya Semoga Allah Memberi kekuatan Dan kesabaran Kepada mereka Dan semoga Allah Menyelesaikan Urusan musuh-musuh agama ini Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!